Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas satu fitur yang simpel banget di Excel, yaitu tentang persentase. Dan gue punya contoh data di mana kita akan ngebahas persentase secara tuntas. Dan gue yakin teman-teman setelah nonton video ini jadi ngerti kalau misalkan di data kerjaan kalian tuh ada persentase, gimana sih cara mengelah datanya. Seperti biasa, file latihan akan gue taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung download sekarang dan belajar juga ketika kalian nontonin video ini. Oke, jadi langsung aja. Nah, di sini ada 5-6 contoh kurang lebih gitu ya. Ini adalah tipe-tipe data yang kemudian bisa kita hitung atau bisa kita ubah dalam bentuk persentase. Nah, ada apa aja? Yang pertama adalah biasanya kita mesti menghitung persentase dari sebuah angka. Kita akan belajar. Kemudian kalian biasanya juga butuh menghitung persentase pertumbuhan penduduk atau misalkan ekonomi, pertumbuhan pendapatan. Jadi, intinya data di periode tertentu dibandingkan dengan data di periode sebelumnya itu kenaikan atau penurunannya berapa persen. Itu yang akan kita bahas di tipe data yang kedua. Ketiga adalah menghitung persentase sebuah data atau sebuah atribut terhadap total datanya. Jadi, contoh kalau di sini misalkan kita punya pria sekian, wanita sekian. Nah, kita pengen tahu pria itu persentasenya berapa dibandingkan dengan total penduduk dari pria dan wanita itu. Kemudian yang keempat adalah menghitung persentase laba terhadap total pendapatan. Nah, ini caranya gimana? Simpel banget juga. Gue akan ajarin. Dan yang terakhir, 5A atau 5B. Jadi, ini mirip-mirip. Sebetulnya secara konsep sama. Tapi, butuh sedikit diubah dalam rumusnya gitu ya. Makanya gue pisahkan jadi 5A dan 5B. Yang 5A adalah menghitung harga baru setelah ada kenaikan harga. Dan yang 5B adalah sama menghitung harga baru setelah diskon. Jadi, ada diskon. Nah, bedanya adalah satu, bikin harganya tambah tinggi. Jadi, kalau diskon bikin harganya lebih rendah. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah menghitung persentase dari sebuah angka. Nah, di sini contoh misalkan kita udah punya angka ya. Di A ada sekian, B ada sekian. Nah, kita mau menghitung berapa sih? 30% dari A. Jadi, itu rumusnya simpel banget. Ini langsung aja 30% seperti ini ya. 30% kalian kali. Kali itu pakai bintang atau asterix yang ada di atas angka 8. Jadi, shift 8 gitu ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik aja sell-nya. Jadi, jangan diketik 120, tapi klik aja sell yang mau kalian kali dengan 30%. Kemudian enter. Nah, langsung muncul 36. 36 adalah 30% dari A. Untuk yang bawah, tinggal di-drag aja ke bawah dari kotak kanan kecil yang ada di... Eh, sorry, kotak kecil yang ada di kanan bawah dari sell kalian. Dan tarik ke bawah dan kemudian langsung muncul datanya gimana. Simpel banget. Nah, untuk yang B, 120% juga sama. Caranya, yaitu sama dengan 120% kali atau tanda bintang, klik sell B. Enter. Jadi, 120% dari B atau dari 50, B3 adalah 60. Dan untuk yang bawah, sama di sini ada kotak kecil, kita tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Jadi, muncul ya. 36 adalah 120% dari B dan seterusnya. Ini yang paling simpel. Jadi, kalian menghitung persentase atau apa ya, bagian dari sebuah data yang dinyatakan dalam persentase gitu. 30% dari data A atau 220% dari data yang B. Simpel banget. Nah, berikutnya yang kedua, ini adalah cara menghitung pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan atau perubahan sebuah data. Tergantung. Nanti di kerjaan kalian itu kalian butuhkan buat apa. Tapi intinya, kalau kalian membandingkan data dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka kalian mesti pakai rumus atau cara penggunaan persentase yang seperti ini. Nah, pertumbuhan penduduk dalam hal ini kita pengen membandingkan dari tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 atau tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu, pertumbuhan penduduknya berapa persen sih kenaikannya atau pengurangannya gitu ya. Jadi, biasanya dibandingkan dengan penduduk di tahun awal gitu. Jadi, caranya gimana? Langsung aja. Nah, ini karena tahun 2015 adalah tahun awal, berarti kita nggak usah nyari karena nggak bisa dibandingkan ya. Nggak ada data pembandingnya. Kita akan mulai dari tahun 2016 di sini. Jadi, pertumbuhan penduduknya adalah sama dengan, nah yang pertama, kalian mesti selisihkan dulu berapa sih pertambahan atau pengurangan penduduk di 2016 dikurangkan dengan 2015. Artinya, kalian mesti mengurangkan 4.800 dengan 4.500-nya dulu. Jadi, buka kurung. Kenapa mesti buka kurung? Karena nanti kita akan menggabungkan operasi matematika, pengurangan, dan juga perkalian. Jadi, kalau kalian nggak pakai buka kurung atau tutup kurung, nanti takutnya Excel membacanya salah gitu. Jadi, dia akan menjalankan perkaliannya dulu, baru kemudian dikurangkan. Jadi, nanti rumusnya berantakan. Nah, caranya adalah seperti tadi, sama dengan buka kurung. Klik data tahun berjalan atau tahun sekarang, ya kan? Dikurangkan dengan data di tahun sebelumnya. Oke, tutup kurung lagi, dibagi dengan data penduduk di tahun awal. Jadi, kalian klik lagi nih, saya lebih 11 ya. Ya, seperti ini. Jadi, untuk mencari pertumbuhan penduduk di tahun 2016, rumusnya adalah sama dengan buka kurung, selisih antara penduduk di tahun berjalan dikurangkan dengan tahun sebelumnya, tutup kurung, dibagi dengan penduduk di tahun sebelumnya atau di tahun awal. Nah, 6,67%. Untuk yang lain, karena rumusnya akan mengikuti, kalau kalian tarik ke bawah, berarti tinggal tarik aja seperti ini. Nah, jadi 6,67, kemudian 12,5, 10,19, 13,45, dan seterusnya. Ini kalau kalian mau kurangkan, desimalnya juga bisa. Ya, jadi caranya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan pengurangan, contoh dari 5.400, tiba-tiba turun, misalkan jadi 5.100 gitu ya. Nah, nanti rumusnya akan langsung, ya tadi, karena otomatis langsung menghitung dan hasilnya negatif. Artinya kalau negatif, berarti terjadi pengurangan penduduk dalam contoh ini gitu ya. Ini simpel banget. Oke, berikutnya lanjut lagi ke data tipe yang ketiga, yaitu menghitung persentase sebuah data terhadap total data. Nah, ini contoh, misalkan kita punya jumlah penduduk, ada pria, wanita, totalnya belum ada. Jadi nanti kita bisa cari pakai rumus sama aja, gampang gitu ya. Atau ditambahkan manual karena datanya cuma 2, bisa. Nah, persentase gimana? Ini yang biasanya juga kadang agak sedikit salah karena biasanya rumusnya bergeser. Di sini kalian butuh klik F4 supaya nggak bergeser. Jadi, pertama saran-saran gue adalah jumlahkan dulu. Jadi, bisa pakai sum atau pakai plus gitu ya. Enter. Atau cara cepatnya adalah kalian klik alt sama dengan. Jadi, dia langsung shortcut untuk menjumlahkan data yang ada di atasnya atau yang ada di kirinya. Ya, klik enter. Nah, ini 6750. Nah, untuk menghitung persentase berapa persen sih penduduk pria dan berapa persen penduduk wanita, caranya adalah sama dengan kalian klik sel yang berisi data penduduk pria, dibagi total penduduknya. Jadi, bukan dibagi wanita. Kalau dibagi wanita salah nanti ya. Jadi, dibagi sama total penduduknya. Nah, ini kalau kalian nggak klik F4, yang terjadi adalah buat prianya betul 52% karena tadi kita ketik rumusnya secara manual gitu ya. Tapi, ketika ini kalian tarik ke bawah buat wanita, nah, buat yang wanita akan error. Itu karena dia rumusnya bergeser dari yang tadinya B21 sebagai pembanding, yaitu penduduk total. Karena rumusnya kalian tarik ke bawah dan itu nggak dikunci, jadinya dia membandingkan dengan B22 yang isinya kosong. Makanya muncul error div 0 gitu. Nah, makanya, balik lagi waktu kita ngerjain yang pertama buat pria ataupun data pertama kalian, B19 dibagi total penduduknya. Ini kalian klik F4. Nah, jadi setelah kalian klik F4, dia akan muncul tanda dolar B, tanda dolar 21, artinya rumus kalian sudah terkunci. Jadi, ketika kalian drag, itu nggak akan bergeser sama sekali. 52%, kalian bisa tarik ke sini, wanita 48%, dan kalau kalian tarik satu lagi, 100%, yaitu totalnya. Karena dia membandingkan 6750 dibandingkan dengan 6750 itu sendiri. Nah, biasanya ini kalian hitung supaya memastikan kalau betul nggak data yang di atas itu sudah equal to 100%, karena harusnya ya sama dengan 100%, seperti itu. Itu adalah tipe data yang ketiga. Nah, berikutnya, ini banyak juga yang nanyain, gimana sih caranya menghitung profit, atau menghitung persentase laba terhadap total pendapatan, biasanya. Jadi, yang pertama misalkan contoh gini, kita punya pendapatan 15 juta, pengeluaran 12 juta, gitu ya. Nah, berapa sih persentase keuntungannya? Nah, ini pertama, kalian sama, kalian mesti cari dulu selisihnya. Jadi, sama dengan keuntungan kan pendapatan dikurang pengeluaran, gitu ya. Jadi, langsung aja seperti ini, simple rumusnya, G2 dikurang G3, klik enter, 3 juta, ya kan. Nah, untuk mencari berapa persen sih laba, atau berapa persen profit, atau keuntungan dibandingkan dengan pendapatan, maka rumusnya yaudah, simple banget. Sama dengan 3 juta dibagi pendapatan. Oke, klik enter. Nah, jadi 20 persen. Artinya, dengan pendapatan 15 juta dan pengeluaran 12 juta, berarti si usaha tersebut, atau perusahaan tersebut, mengantongi keuntungan sebesar 20 persen. Jadi, ini adalah lagi-lagi keuntungan, keuntungannya berapa, dibagi dengan total pendapatannya di periode yang sama, gitu. Ini sederhana banget, sangat mudah dimengerti. Yang terakhir, ada 5A dan 5B, secara konsep lagi-lagi sama, gitu ya. Cuman yang satu bedanya ini plus, karena dia harganya naik, yang satu minus. Jadi, kurang lebih ini ya sama persis lah, gitu ya. Nah, untuk menghitung harga baru, caranya gimana? Caranya itu, cara rumitnya adalah seperti ini. Kalian klik dulu harganya, oke, ditambah. Kalian klik lagi presentasinya, misalkan presentasinya ada di sebelahnya, berarti ini. Kemudian bintang, kalian klik lagi F11, gitu. Nah, ini berarti kalau 125 ribu, itu adalah harga barunya dengan kenaikan harga 10 persen, berarti 125 ribu ditambah 10 persen kali 125 ribu. Nah, itu cara yang lebih panjang. Hasilnya adalah 137 ribu 500. Ini benar, tapi caranya tadi sedikit panjang dan juga agak repot, gitu ya. Nah, yang biasanya gue pakai adalah ketika kalian punya data yang seperti ini, ada data absolut 125 ribu, dan juga ada data persentase, dan kalian ingin menghitung berapa sih harga barunya, atau misalkan harga nanti setelah diskon, baiknya seperti ini. Sama dengan, oke, harga, oke, dikali langsung, buka kurung, 1 ditambah kenaikan harganya. Jadi, ini bacanya adalah F11 dikali dalam kurung 1 ditambah 10 persen, jadi 110 persen, gitu, kurang lebih. Nah, ini yang biasanya gue lakukan, karena secara rumus sederhana dan jadi lebih mudah dibacanya, gitu. Klik enter. Nah, kalian bisa bandingkan hasilnya sama, sebetulnya, cuman secara rumus menurut gue pribadi jadinya lebih rapi, gitu ya. Oke, dan untuk yang lain juga sama, tinggal tarik aja ke bawah. Seperti ini, contohnya 39 200 adalah F12, 35 ribu dikali 1 ditambah 12 persen. Artinya 35 ribu dikali 112 persen. Karena 1 itu kan sebetulnya 100 persen, ya. 100 persen itu artinya 1, gitu. Jadi, kayak gitu ngebaca rumusnya. Nah, untuk yang diskon, bedanya adalah kalau yang tadi itu kenaikan harga kita 1 plus G13 atau 1 plus persentasenya, untuk diskon kebalikannya. Jadi, diskonnya adalah, jadi gini. Sama dengan harganya berapa, dikali buka kurung 1, bukan ditambah, tapi dikurang. Dikurang diskonnya, gitu. Tutup kurung. Nah, jadi 24.500, dapet diskon 3 persen, artinya dikurang 3 persen dari harga awal, maka jadi 23.765. Dan untuk yang lain, tinggal kalian tarik ke bawah aja seperti ini. Nah, jadi muncul ya. Contohnya 42.500, ya, adalah F23 dikali buka kurung 1 dikurang D23. Artinya, F23 dikali 100 dikurang diskonnya berapa, gitu. Jadi, itu adalah cara ngebaca rumusnya. Jadi, ini simple banget. Persentase banyak yang agak kesulitan kalau misalkan kalian belum mengerti konsepnya, gitu ya. Jadi, semoga video kali ini bisa menjawab kalau kalian punya pertanyaan atau punya kebingungan soal cara menghitung persentase di Excel. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Oke, segitu aja dari gue, Iqna. Thank you semuanya. Have a good day. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax